Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rekan-rekan Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang uji beda dengan menggunakan kai kuadrat Kai kuadrat digunakan untuk mengadakan pendekatan dari beberapa faktor atau mengevaluasi frekuensi yang disidiki atau frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan dari sampel apakah pertubungan atau perbedaannya jadi bukan atau tidak jadi disini untuk ketentuan pembelian kai kuadrat agar pengujian hipotesis dengan kai kuadrat dapat digunakan dengan baik maka hendaknya memperhatikan ketentuan sebagai berikut jumlah sampel harus cukup besar untuk meyakinkan kita bahwa terdapat kesempatan tersebut teoretis dengan ditubuh sampling kai kuadrat pengamatan dan bersifat independen ini berarti bahwa jawaban satu obyek tidak berpengaruh terhadap jawaban lain atau subyek hanya satu kali digunakan dalam analisis pengujian kai kuadrat hanya dapat digunakan pada data diskret data frekuensi atau data kategori atau data kontenu yang harus dikelompokkan menjadi kategori empat jumlah frekuensi yang diharapkan harus sama dengan jumlah frekuensi yang diamati kemudian pada derajat kebahasan sama dengan 1 tabel 2 kalau 2 tidak boleh ada nilai ekspektasi yang sangat kecil secara umum bila nilai yang diharapkan terletak dalam satu sel terakhir kecil menjadi sebaiknya kai kuadrat tidak digunakan karena menunjukkan takjian yang berlebihan atau overestimate sehingga banyak hipotesis yang ditolak dengan koreksi dari oke disini kita punya masalah kita mau ngaji ini misalkan kita menguji kebebasan antara faktor gender jisiklamin dengan tayangan TV tabel kontingensi yang dapat dibuat sebagai berikut jadi disini ada tayangan TV si film si nonton berita dan kemudian ada jisiklamin laki-laki dan perempuan apakah ada perbedaan gender dengan tayangan TV ini ya ini saling bebas atau kemudian saling mempengaruhi jadi hipotesisnya adalah gender jisik tayangan TV saling bebas kemudian H1 nya adalah gender jisik tayangan TV tidak saling bebas kita menggunakan kai kuadrat kemudian nilai apa adalah 5% karena menggunakan 2 jisik dibagi 2 ini ya kita menggunakan 5% ya 5% ya kemudian disini kita cari 5% ini 2 karena ini ya disini kita kemudian ketemu kita menggunakan 2 kemudian disini nilai tabel X adalah 5,9157 ya DF nya 2 DF nya itu kenapa 2 karena 3 dikurangi 1 2 kurangi 1 sehingga 2 kurangi 1 ketemu 1 3 kurangi 1 ketemu 2 2 kali 1 ketemu 2 sehingga 2 DF nya kemudian menggunakan 0,05 nah ketemu 5 sekian nah sekarang kita nyari adalah nyari ini ya nyari kai kuadrat formulanya ingat rumus dari kai kuadrat adalah sigma observasi dikurangi expected pangkatkan 2 dibagi expected ya observasinya berapa kita masukkan aja angka ini masukkan tadi angka ini ya masukkan semua ini juga sama masukkan angka ini sinetron mas ini kemudian berita masukkan berita dimasukkan ini ya oke udah banyak semua ini tinggal di copy saja ini tinggal di copy saja ini copy saja ini ya ini di jumlah kesana ketemu jumlah jumlah berajarkan untuk baris ini kesana untuk kolom untuk yang ekspektasi ini frekuensi observasi dan frekuensi expected sama dengan berapa ini sama dengan ini dikalikan ini dibagi ini sama dengan ini dikalikan ini dibagi ini ini sama dengan ini dikalikan ini dibagi ini disini sama dengan ini kali ini dibagi ini ini berarti sebentar ini sama dengan ini kali ini bagi 200 ini sama dengan ini kali ini dibagi ini sama dengan ini dibagi ini kali ini 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 salah ngitung ini k32 sama dengan ini dikalikan ini dibagi ini sekarang kita tinggal masukkan kesini susun seperti ini tinggal tarik ini kita tinggal kita tarik aja ini kita tinggal tarik aja ini sama dengan ini ini sama dengan ini ini sama dengan ini 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 sama dengan ini ini sama dengan ini ini sama dengan ini sekarang E nya masukkan ini nama ini sama dengan ini ini sama dengan 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 ini Nah sekarang kita tinggal Ini kurangi aja Ini kurangi ini Oh ini salah nih sama tekan Ini 45 Sekarang ini pangkatkan 2 Ini pangkat 2 Sama dengan Ini dibagi Copy disini Ternyata jumlahnya 2,71 Sedangkan disini 5,9 Artinya Kayu kuadar dihitung 2,7177 Lebih kecil dari Kayu kuadar kritis Atau tabel 9,99 Berarti Hipotisional diterima Atau dengan kata lain Hipotisional alternatif ditolak Artinya apa disini Gender Dan jenis tayangan TV Saling bebas Mungkin ini yang bisa saya berikan Yang saya sedikit ini Mudah diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!